Halo guys, di video kali ini gue bakal ngejelasin apa aja update yang baru di CDDEV R5.4 Nah, pertama kita masuk ke dealer dulu ya Yang pastinya ada beberapa mobil baru dan ada yang mau beli rework Yang pertama ini ada A, ada Land Cruiser 2010 Ini yang di rework Yang kedua ada Toyota Fortuner tahun 2012 Setelah itu ada, nah ini yang ketiga ada rework Toyota Land Cruiser tahun 2014 Setelah itu ada, ya ada Nissan Kicks Ini mobil elektrik Terus di sini ada Nissan Tera Di sedan, kita cari adakah mobil baru Oh, ada nih, rework BMW G20 Terus, apa lagi nih Dan sama Toyota Camry 2019 Dan Toyota Camry 2012 Selanjutnya di MPV ini Di MPV ini Sepertinya masih sama ya Coba kita scroll ke bawah Oh, Toyota Wish guys Ini sorry kita gak full Karena punya gue tetepnya agak kentang Ah, akhirnya kalau cukup Di hatchback ada apa nih baru nih Wah, ada Yaris GR guys Mantep nih ada Yaris GR Ada warna, ada warna nih Pilih-pilih warna aja Terus Ada Oke cukup aja sih Setelah lagi nih ada oke ada suatu tahun 2000 harga 80 ribu oke kayaknya ini aja ini baru udah di luar sekarang kita on the way ke jelasan pecah katanya ada yang baru nih guys oke mau berapa ya oke ini aja deh alpots aja oke masuk kita ke kiri oh iya guys ini baru juga ada radio ya dan itu kayaknya pake game pas nanti gue tunjukin harga game pasnya berapa kalau tidak salah itu harga game pasnya sekitar 15 ribu yang untuk custom radio kayaknya deh ini kita terus aja nih katanya ada yang baru disini guys nah ini musiknya nyala nih guys kita terus stop dulu nah yang kedua ini dibangunin ada CDID series sentul international circuit alias circuit sentul ya sekarang kita mau coba muterin ada apa aja di sentul ini yang pasti cuma track track jalan doang buat kayak buat kayak semacam untuk lomba balap kayaknya sih yang gue tebak ini jalannya cuma gini-gini doang guys sebenernya gede banget kalau kita apa kita mulai dari freecam kayaknya gak usah kita mending muterin aja wow ini gede banget circuitnya lumayan loh ini ini peningkatan banget CDID ini sekarang nih nah ini kayaknya buat nunggu-nunggunya nih buat nontonnya sebelah sini nih lumayan mirip kan kan sama yang aslinya ya tuh lumayan bagus ya guys lumayan realistik oke 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 gue nabrak oke ini tempat tadi lagi kita mundur lagi kita ke kiri kita up aja yang baru lagi oke guys ini selanjutnya yang baru ada tempat buat ganti velg wow beter ini ada tempat ganti velg ini banyak tersedia velg-velg kita coba ya satu mobil pake apa ya pake Nissan juga deh yang bagus kalau pake Nissan kan kayaknya agak jelek ya oke kita masuk aja nah ini kan velg-velgnya terserah kalian mau suka kayak gimana ya ini ada berbenjensi velg gue milih yang mana ya yang ini aja kali ya nanti kalian tinggal lurus aja dan tada velg-nya keganti wah jadi keren banget ya ini kalau dari tempat terang tuh tapi ini gak ke-save permanent deh guys misal kalian mobil jatuh spawn lagi kayak gini misal kalian spawn lagi disini nih spawn lagi disini nah itu velg-nya gak bakal ke-save ya guys sekali lagi velg itu gak bakal ke-save kalau misalnya karun ini jadi nih gak permanen ya guys selanjutnya tempat yang baru tuh kayaknya ada di Bali guys oke guys gue udah sampai Bali nih kita ke kanan dulu kayaknya ada yang di barang di sebelah kanan wow ada resort guys disini ada tipen dan Bali nah bedain di Bali sama Jakarta itu ini lebih mewah ya guys muat gak ya mobil kesini masuk kesini gak muat guys jadi kita parkurin aja mobilnya kita lihat satu villanya aja deh dan meja deh yang ini oke oke tinggal diklaim nah bisa bisa masuk kita unlock dulu deh semuanya unlock oke kita unlock dulu wow mewah bener ya guys lihat mewah sekali lihat ada bak mandinya terus wow ada kolam renangnya juga guys di sebelah sini ini kayak semacam villa ya guys terus 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 terusnya tuh ada apa ini ada tempat tongkrong kayaknya nih yang pemandangannya langsung ke laut ya betul laut wow ada apa tuh di sebelah sana wow ini kayaknya apa nih sebelah kiri ini ini baru nih guys wow wow ada bengkel juga disini jadi bengkel tuh ada di Surabaya sama di Bali guys sekarang kita coba sekarang kita coba ke pulau jawa lagi untuk ke daerah jawa tengah kita skip dulu ya guys oke guys gue udah sampai di daerah candia borobudur kita lihat apa aja yang baru sekitar sini ini keretanya masih sama ya guys kita wow ada kereta disitu guys apa ini oh bukan belum ada yang baru apa itu oh masih sama guys wow ini apa ini waruh sudar warti yang baru oh my god wow waruh sudar warti yang baru wow gila guys bagus banget ini ada gorobaknya gorobak yang tadi yang biar dulurnya cuma di sepetak sudah gede banget guys ini ada meja makannya kayak warung padang wow sangat luar biasa ya oke guys segitu dulu aja update terbaru di CDD terkini jangan lupa klik tombol like komen share dan subscribe ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati